Pada video kali ini kita akan membahas tentang binatang laut dan bagaimana mereka hidup di lautan. Ini adalah ikan gurnar. Ukuran ikan yang satu ini tidak terlalu besar. Panjang maksimal dari seekor ikan gurnar adalah 50 cm dengan bobot sekitar 1,8 kg. Ini adalah ikan kepe wajah merah. Ikan kepe wajah merah ditemukan di terumbu karang arah laut dan laguna. Mereka biasanya berenang berpasangan dan bersifat teritorial, dan biasanya spesies ini memakan polip karang akropora berbentuk tabung. Ini adalah anglerfish. Anglerfish ditemukan di lautan di seluruh dunia, meskipun paling sering ditemukan di lautan Atlantik dan Antartika. Ini adalah kepiting. Kepiting adalah pemakan segala. Mereka akan menyantap apa saja yang bisa didapatkan dengan cakar atau capitnya. Baik itu hewan, tumbuhan, ataupun detritus atau partikel organik hasil pengurayan sampah organik. Ini adalah itiosaurus. Itiosaurus adalah karnifora yang memakan ikan, cumi-cumi, dan makhluk laut lainnya. Itiosaurus menghirup udara, tetapi tidak dapat hidup di darah. Ini adalah ikan semadar cicit. Ikan semadar cicit hidup di laguna dan terumbu ke arah laut, di mana terdapat pertumbuhan karang yang kaya. Ini adalah paus biru. Paus biru merupakan perenang yang handal dan bisa berenang dalam kecepatan 8 km per jam, dengan kecepatan maksimalnya mencapai 50 km per jam. Ini adalah hiu bambu. Hiu bambu adalah salah satu predator laut terkecil yang tumbuh hingga panjang maksimum sekitar 1,2 meter. Hiu bambu tidak mengancam manusia. Ini adalah penyu. Penyu adalah kura-kura laut yang ditemukan di semua samudera di dunia. Penyu sudah ada sejak akhir zaman kapur atau seusia dengan dinosaurus. Ini adalah hiu zebra. Hiu zebra adalah penjelajah malam, berburu ikan kecil, siput, bulu babi, kepiting, dan invertebrata kecil lainnya yang bersembunyi di celah-celah. Ini adalah paus bungkuk. Paus bungkuk memiliki bentuk tubuh yang istimewa, dengan sirip dada panjang dan kepala menonjol. Hewan ini adalah hewan akrobatik, sering muncul di permukaan air. Ini adalah ikan buntal. Ikan buntal dapat ditemukan di perairan air asin maupun air tawar, seperti samudera pasifik, laut merah, sungai Mekong, dan sungai Amazon. Ini adalah ammonite. Ammonite memiliki cangkang spiral bergaris, di akhir kompartemen, tinggallah seekor hewan bertentakel. Makhluk laut ini hidup dari 400 hingga 65 juta tahun lalu. Ini adalah ikan kepe angsa. Ikan kepe angsa ditemukan pada kedalaman antara 0 dan 30 meter di terumbu karang. Ikan ini memakan alga berfilamen, invertebrata kecil, polip karang, dan telur ikan. Ini adalah belut pelikan. Belut pelikan memiliki tubuh memanjang dengan organ bercahaya di ujung ekornya. Belut pelikan hidup di perairan tengah laut tropis dan beriklim sedang di seluruh dunia. Ini adalah Hiu Salmon. Hiu Salmon mendapatkan namanya dari salah satu mangsanya yaitu Salmon Pasifik. Meskipun dianggap sebagai salah satu predator utama Salmon Pasifik, Hiu Salmon sebenarnya adalah pemakan oportunistik dengan pola makan yang beragam. Ini adalah ikan tuna. Daging merah kaya akan lemak, suplai oksigen dan mengandung mioglobin. Hal ini memunginkan ikan tuna bisa berenang dengan kecepatan yang cepat dan tetap. Ini adalah Gurita. Gurita adalah hewan monuska dari kelas Cepalopoda atau kaki hewan terletak di kepala, dengan terumbu karang di samudera sebagai habitat utama. Ini adalah pinguin. Pinguin sendiri adalah burung yang banyak ditemukan di kutub selatan atau di daerah bersuhu dingin. Pinguin sendiri memiliki corak warna hitam putih yang merupakan salah satu ciri khasnya. Ini adalah anjing laut. Meskipun banyak spesies menghabiskan sebagian besar waktunya di air, anjing laut juga sebagian hidup di darat atau lautan selama peristiwa tertentu seperti kawin atau melahirkan. Ini adalah hiu goblin. Habitat hiu goblin berada di zona bentopelagis, hidup dan mencari makan di dekat dasar laut. Mereka diketahui menyelam hingga kedalaman antara 800 dan 3.000 kaki. Ini adalah ikan murish eidel. Ikan murish eidel umumnya terlihat oleh penyelam di daerah tropis, tetapi kadang-kadang juga terlihat di perairan beriklim sedang. Ini adalah paus orca. Paus orca adalah mamalia laut yang dikenal sebagai paus pembunuh. Makanan paus orca beragam, mulai dari ikan, anjing laut, bahkan paus lain yang berukuran lebih besar. Ini adalah hiu biru. Hiu biru adalah spesies pelagis yang hidup di lautan terbuka, dan merupakan salah satu spesies hiu yang penyebarannya paling luas. Ini adalah megalodon. Megalodon yang berarti gigi besar, adalah spesies hiu yang sudah punah. Hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu pada kalamiosen awal hingga pliosen akhir. Ini adalah kuda laut. Hewan dengan ukuran yang bervariasi antara 16 mm sampai 35 cm ini dapat ditemukan di perairan tropis dan menengah di seluruh dunia. Ini adalah paus sperma. Paus sperma adalah paus bergigi terbesar, dengan panjang jantan mencapai 19 meter, dan betina mencapai 12 meter. Ini adalah singa laut. Singa laut punya sirip yang besar dan bulunya sedikit. Hal inilah yang membuat singa laut mudah beradaptasi dan menghabiskan lebih banyak waktunya di daratan. Terima kasih telah menonton!